Halo co-friends, jika melihat solat seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep pertidaksamaan. Kita diminta mencari interval nilai X di mana fungsi Y ini berada di atas fungsi Y yang ini. Karena berada di atas, maka Y yang pertama ini lebih dari Y yang kedua. Kenapa tidak lebih dari sama dengan? Karena haruslah berada di atas fungsi Y yang lain, tidak pernah sama ya nilainya. Maka pertidaksamaannya akan menjadi min 2X kuadrat min 3X plus 6 ini lebih dari X kuadrat plus 2X plus 4. Kita pindah ruas ya. Min 3X kuadrat min 5X plus 2 lebih dari 0. Kita kalikan semuanya dengan negatif, ingat kalau tanda dikali negatif, tandanya akan berbalik arah. 3X kuadrat plus 5X min 2 ini kurang dari 0. Kita faktorkan menjadi 3X min 1 dikali dengan X plus 2 ini kurang dari 0. Dari sini kita punya X sama dengan 1 per 3, dari sini kita punya X sama dengan min 2. Kita buat garis bilangannya, kita buat dengan lingkaran yang kosong karena tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan. Kita uji titik, kita uji titik 0 di sini, masukkan ke pertidaksamaannya, negatif dikali positif adalah negatif. Lalu kita gunakan konsep gonta ganti tanda, kita bisa menggunakannya karena di sini pangkatnya ganjil semua. Di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Yang kita cari adalah yang kurang dari, kita arsil adalah yang tandanya negatif. Jadi dari sini kita punya penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 1 per 3. Jadi pada soal ini tidak ada pilihan jawaban yang tepat, kita akan menjawab F yaitu min 2 kurang dari X kurang dari 1 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!